Selamat pagi pemirsa, pelanggaran etika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pada bulan Oktober lalu mestinya menjadi pelajaran mahal bagi bangsa Indonesia. Ironisnya, pelajaran itu tidak dianggap genting oleh sejumlah kalangan. Dalam Rakernas Partai Gerindra, Prabowo menyinggung pertanyaan terkait pelanggaran etik MK yang diajukan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, pada debat Capres. Prabowo mengumpat pertanyaan itu dalam bahasa Jawa. Meski berdali itu adalah candaan, sikap Prabowo sangat mengkhawatirkan. Ini bukan sekedar tentang kesantunan bahasa ataupun sikap melecehkan calon presiden lain. Paling krusial adalah tentang prinsip soal penegakan etika oleh lembaga dan pejabat negara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di Serini Rabu 20 Desember 2023 dengan tema Petaka Meremehkan Etika bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewa Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat semua ya, bukan hanya tubuh ya. Jiwa raga. Jiwa raga. Ini pertanyaan yang penting karena nanti kita akan bicarakan soal etika. Tapi sebelum kita bicarakan itu, Mas Arief dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Tiada alasan lagi untuk tidak menahan Fitli Bahuri. Ini kita mau, berita ini mau mengarahkan polisi atau maksudnya bagaimana nih, Mas Arief? Leo, keputusan Hakim Imelda Herawati kemarin, saya pikir itu merupakan sebuah penegasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para penyidik di Polda Metro Jaya. Bahwa seluruh proses yang mereka tempuh, seluruh hal yang pada akhirnya mereka rumuskan, sampai pada akhirnya penyidikan ini sudah siap untuk menyerahkan berkas ke kejaksaan, itu adalah proses yang benar. Sehingga kalau misalnya sekarang kita lihat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh, atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Filry adalah tindakan pidana yang sangat serius, Yang pada akhirnya juga bisa memberikan kesempatan buat dia untuk melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti, itu merupakan salah satu hal yang harusnya dibaca oleh mereka juga sebagai sebuah hal yang harus ditindak lanjuti dengan penahanan. Jadi saya sangat setuju untuk pada akhirnya menyerukan agar tidak ada alasan lagi untuk tidak menahan Filry Bahuri. Tapi memang kita tidak mendengar penjelasan sih Mas Arief ya, dari penyidik kenapa tidak ditahan begitu kan, dan itu memang kewenangan penyidik, kalau kita tahu juga kan penahanan bisa juga dilakukan di tahapan setelah penyidikan ya, kalau memang itu yang dipilih. Makanya kita juga harus tahu, pada dasarnya Filry ini dituduhkan melanggar pasal apa, karena disitu kita bisa melihat ancaman dan proses penyidikan yang akan harusnya seperti apa. Baik, ini memang harapan masyarakat dan kita percaya kepolisian dalam hal ini, Polda Metro Jaya tahu yang terbaik untuk penegakan hukum. Kita tunggu nanti kelanjutan kasus ini seperti apa, kita beralih dulu ke berita selanjutnya, Pak Miusa masih dari halaman satu, ini terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Lebih dari separuh penjabat kepala daerah dapat rapor merah, rapor merah biasanya kalau tidak diremedial Mas Arief, itu tinggal kelas atau harus keluar. Iya harus diganti ya. Nah itu dia, kalau ini apakah kemudian artinya itu juga, lalu kenapa dapat rapor merah Mas? Ya, kalau kita melihat sini 59 orang hanya mendapatkan skor antara 0 sampai 59 ya, jadi saya pikir ini merupakan salah satu alarm yang harus sudah kita sikapi dengan amat sangat serius gitu ya. Karena lebih dari setengahnya ternyata tidak netral dan itu merupakan salah satu indikator yang disebutkan di sini. Bahkan sudah ada salah satu contoh misalnya pejabat Bupati Kampar Riau, itu merupakan salah satu alasan di mana skor yang dia dapatkan rendah karena tidak netral. Dan saya yakin kalau misalnya dari 59 orang ini bisa kita tunjuk satu persatu, diumumkan kepada publik tentang apa yang mereka lakukan tentang imparsialitas atau tentang netralitas mereka, saya yakin ini merupakan sebuah pressure tersendiri buat Presiden ya untuk segera menyikapi hal ini. Karena pemilu yang netral, pemilu yang baik merupakan salah satu pertaruhan yang sekarang menjadi cita-cita kita semua. Dan kita masih percaya ya dengan pernyataan atau janji Presiden untuk menjaga netralitas aparatur termasuk aparatur sipil negara dalam pemilu. Meskipun itu tidak bisa kita kasih cek kosong ya, kita harus kontrol selalu ya. Ya itu dia, maksud saya janjinya itu harus dibuktikan begitu ya Mas Arief. Kita tunggu nanti tindakannya seperti apa. Kita ke halaman 2 Pemirsa, terkait dengan akhir tahun rangkaian libur natal dan tahun baru. Angkutan barang dibatasi mulai Jumat, berarti lusa ya. Ini kemudian dibatasi akan bisa mengamankan juga pasokan barang terutama logistik sembako atau bagaimana nih Mas Arief? Ya ini yang pada akhirnya harus disikapi dengan amat-sangat proporsional, secara strategis. Kenapa? Karena pergerakan orang dan barang ini tidak bisa dipilih salah satunya. Karena kalau salah-salah nanti akan ada kelangkaan di beberapa daerah akibat masalah distribusi logistik. Ini juga tidak baik dan itu bisa mengerek naik ya inflasi. Dan sehingga kita juga tahu bahwa pada tahun ini akan ada lonjakan kurang lebih 107 juta orang yang bergerak di masa Nataru ini. Sehingga ini merupakan salah satu rekor yang cukup besar karena ada kenaikan kurang lebih 40an persen dibandingkan 2022. Tahun lalu ya. Dan saya yakin ini merupakan sebuah ujian ya buat Kementerian Perhubungan agar regulasi-regulasi yang terkait dengan pendistribusian orang dan barang itu ditakar secara proporsional. Karena apa artinya perjalanan orang atau pergerakan orang lancar tetapi ada kelangkaan berbagai macam komoditas di mana-mana. Dalam perjalanan menuju studio kita ini Mas Arief, saya dari daerah Tanggerang, ada 2 atau 3 SPBU yang menyebabkan kemacetan karena banyak kendaraan besar, truk-truk dan bus yang mengantre dan ketika kita cari tahu katanya adalah karena solarnya sedikit. Saya tidak berani bilang habis karena mungkin memang masih ada tapi katanya dibatasi termasuk di rest area di dalam tol. Nah ini mungkin harus menjadi perhatian juga ya supaya kemudian jangan sampai mengganggu juga soal pasokan BBM ini. Baik, kita harap pengaturan ini bisa berhasil dan juga Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan aman. Kita langsung ke editorial Memirsa dan Mas Arief. Petaka meremehkan etika. Nah ini sesuatu yang memang menjadi tanda tanya di Republik kita ketika hukum yang legal formal nyata-nyata positif saja banyak yang melanggar. Apalagi soal etika yang sebenarnya sanksinya itu ya paling sanksi sosial. Dan tidak ada kodifikasinya. Betul. Ya betul Leo, etika itu sebuah tatanan yang bisa dibilang kasat mata. Tidak ada kodifikasinya, tidak ada pidananya kalau kita melanggar. Tetapi bisa dibayangkan misalnya kita kasih contoh meludah saja ya. Meludah itu adalah sebuah hal yang terkait sama etika. Meludah nggak ada pidananya. Di Indonesia? Di Indonesia. Kalau di Singapura ada tuh ya. Meludah di saat pandemi sedang merebak, itu juga punya konsekuensi yang tinggi. Kita tidak meludah, kita menahan diri untuk tidak meludah, itu kan bukan karena kita takut pidana. Tapi karena kita tahu bahwa itu tidak baik gitu ya. Dan ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana kita menyikapi etika. Nah apabila sekarang etika ini yang kita anggap sebagai titik awal dari sebuah keteraturan, dari sebuah tatanan, dari sebuah awal dari lahirnya, peraturan-peraturan dari mulai hukum sampai ke regulasi yang lain, itu saja sudah dianggap sebagai sebuah hal yang remeh ya. Sebuah hal yang harus dikesampingkan. Yang bisa dicandai. Atau tidak dihormati, bahkan dijadikan bahan bercandaan. Itu apa jadinya sekarang kita melihat masa depan keteraturan kita ke depan gitu ya. Masa depan dari penegakan hukum kita ke depan. Dan itu amat-sangat mengerikan buat kita. Ada yang mengatakan, ah ini kalau sikap seperti kita ini Mas Arief, itu terlalu berlebihan lah. Terlalu serius, itu kan hanya bercanda. Itu bukan sungguh-sungguh dinyatakan sebetulnya untuk meremehkan etika. Itu bagaimana Mas? Kita sekarang jawabnya begini aja. Pelanggaran etika dalam konteks pergaulan saja, kadang-kadang sudah cukup merasakan di antara kelompok orang. Apalagi ini sebuah kita pernah melihat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, pelanggaran etika terhadap sebuah reinterpretasi pada pasal-pasal undang-undang dasar, konstitusi. Itu adalah sebuah monumen abadi yang bisa kita lihat bahwa pelanggaran etika ini merupakan sebuah hal yang bisa berdampak pada seluruh hal atau sendi-sendi kehidupan kita. Dari mulai pelanggaran etika yang konteksnya pergaulan sampai ke konstitusi. Karena ini terjadinya di Mahkamah Konstitusi. Betul. Yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan perundang-undangan yang lainnya. Intinya adalah jangan meremehkan etika. Oke. Pertanyaannya adalah apakah benar kemudian etika itu benar-benar masih dihormati, terutama di orang-orang yang mungkin akan memimpin bangsa kita. Kita akan bahas masyarakat dan pemisah inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Petaka meremehkan etika. Petaka meremehkan etika. Pelanggaran etika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Oktober lalu mestinya menjadi pelajaran mahal bagi bangsa ini. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman bukan semata mencoreng integritas lembaga, melainkan juga mewariskan kegamangan konstitusi. Namun ironisnya, pelajaran itu tidak dianggap genting oleh sejumlah kalangan. Dalam rakernas Partai Gerindra yang berlangsung Jumat 15 Desember 2023, Prabowo menyinggung soal pertanyaan terkait pelanggaran etik MK yang diajukan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam debat capres pada 12 Desember lalu. Dalam rakernas, Prabowo mengumpat pertanyaan itu dalam bahasa Jawa. Meski berdalih candaan di tengah keluarga besar Gerindra, sikap Prabowo sangat mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar tentang kesantunan bahasa ataupun sikap melecehkan calon presiden lain. Paling krusial ialah tentang prinsip soal penegakan etika oleh lembaga dan pejabat negara. Alasan Prabowo bahwa hukum adalah yang terpenting. Ialah tanda bahwa ia tidak menganggap setara antara hukum dan etika. Padahal kebijaksanaan seorang pemimpin justru hanya bisa lahir jika menjunjung sama tinggi antara hukum dan etika. Meremehkan salah satunya akan melahirkan pemimpin permisif, koruptif, atau bahkan lebih buruk lagi, menjadi diktator. Maka tidak heran jika banyak yang mengingatkan agar para calon pemimpin tidak meremehkan soal etik. Mereka menekankan kedua hal itu, yakni hukum dan etika sama penting agar menjadi pemimpin yang objektif. Sesungguhnya, posisi hukum dan etika yang sama penting bukanlah pemahaman sulit. Manusia memang telah mengenal etika sejak kecil, baik dari nilai-nilai agama maupun nilai budaya. Para guru besar, baik ilmu hukum maupun filsafat menyatakan bahwa etika ialah sistem yang pertama-tama menghasilkan keteraturan sebelum adanya hukum. Sejarah pun menulis bahwa etika yang kemudian dikaji secara ilmiah dan dirumuskan itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum, kode etik, dan berbagai bentuk aturan lainnya. Bahkan, begitu pentingnya konsep etika. Pada tahun 1996, Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua negara anggota membangun kode etik dan lembaga penegak kode etik di setiap lembaga publik mereka. Tidak heran pula jika di negara-negara maju, komisi-komisi etik menjadi bagian tidak terpisahkan dari lembaga-lembaga publik dan profesi. Sebab, kode etiklah yang pertama-tama menjadi rambu ketika ketentuan hukum yang spesifik belum ada. Pelanggaran etik yang memang sudah jelas terbukti dan diputus oleh Mahkamah Kehormatan MK harus dipandang serius. Perbaikan MK dan lebih jauh lagi, perbaikan terhadap penegakan konstitusi hanya bisa terjadi jika semua pihak menjunjung tinggi hukum dan etika. Masyarakat pun mestinya menuntut keseriusan para calon pemimpin di republik ini dalam menjunjung tinggi hukum dan etika. Kita memang tidak naif jika ada pihak yang paling diuntungkan atas putusan yang melanggar etik. Namun, tidak sepantasnya menjadikan produk pelanggaran etik itu sebagai hal biasa. Tidak apa-apa. Bahkan menjadikannya di bawah ketiak hukum dan tujuan politik kekuasaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini, Mas Ari, sebelum kita beri susi lagi, kita mau bertanya saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan jendekiawan Komarudin Hidayat. Prof Komarudin, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman semua. Prof Komarudin, kalau kita bicara soal etika, kan itu harusnya menjadi dasar untuk pembentukan hukum. Tetapi belakangan kita melihat ada, walaupun diakui katanya candaan, ada semacam meremehkan etika. Kalau Anda lihat, para pemimpin bangsa Indonesia itu masih menghargai etika dengan baik atau memang sudah mulai luntur, Prof? Etika itu berlaku untuk semua lini kehidupan. Ada etika keluarga, etika masyarakat, etika birokrasi, etika perusahaan. Dalam hubungan internasional, etika para diplomat itu sangat menjunjung tinggi. Jadi itu di atas hukum. Nah, kedua, bangsa ini dibentuk berdasarkan satu citata moral etika yang sangat tinggi. Dulu kan kerajaan-kerajaan Indonesia ini, Nusantara ini. Demi menjunjung tinggi semangat negara berbangsa, kepentingan keluarga, kerajaan, sultan, dinasti, itu diakorbankan. Demi untuk meraih kesatuan kebangsaan Indonesia. Jadi para sultan raja itu, pengorbanannya besar sekali. Tidak terbanding dibanding para politisi diri kita sekarang hari ini. Nah, jadi mereka itu memberi kepada bangsa negara ini. Oleh karena itu, kalau bicara etika berbangsa-benegara, spirit nilai-nilai berindonesia ini yang harus diingat selalu. Jangan kemudian negara bangsa untuk kepentingan diri, gelolongan, dan keluarga, karena bangsa didirikan di atas pengorbanan kepentingan dinasti negara ini. Baik. Prof. Komarudin, kalau kita ingat di bulan Oktober lalu, ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan putusan pasal perkara 90 itu merupakan pelanggaran etik berat. Tetapi kita lihat di situ bahwa ternyata etik tidak sejalan dengan hukum, karena apa yang diputuskan MK tetap berlaku. Kalau Anda lihat, apakah ini artinya di Indonesia, etika dan hukum memang sudah mulai bercerai jalan. Bagaimana, Prof? Saya tidak akan membahas itu ya, saya tidak alih hukum ya. Tapi bahwa Indonesia, Nusantara ini dikenal sebagai bangsa yang sepan santun, etika, tepos liru, jaga, perasaan orang lain, kehormatan. Semangat itu yang kemudian menyatukan. Bahkan ketika pandemi, Indonesia itu dikenal sukses. Karena semangat, etika, gotong royong itu, itu kan di luar aturan hukum dan APB. Jadi, di Jepang saja misalnya, itu etika di atas hukum di negara-negara maju. Karena dasarnya, peradaban ini dibangun di atas etika. Hukum itu hanya perangkat, ibarat sebuah gelat. Itu wadahnya, tapi isinya itu etika. Perangkat formalnya namanya hukum. Jadi, jangan sampai kemudian hukum diutamakan, padahal hukum itu subordinate dari etika. Iya, iya. Terakhir, Prof Komarudin, kalau ada orang yang mungkin akan memimpin bangsa ini, membuat etika sebagai sesuatu yang sifatnya bahan bercanda, itu sebenarnya bisa atau tidak kalau menurut Anda? Aduh, ini ya. Tentu negara yang plural ini diatur dengan hukum. Kalau tidak ada hukum, itu kan juga kacau dong negara begitu besar. Tapi dalam hukum itu, esensinya adalah moral, etika, values. Nah, saya ingin pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal beberapa bulan ini, tunjukkanlah, dibangun berapa orang-orang yang melanggar hukum etika itu, sebenarnya tunjukkan bahwa Presiden Jokowi menjung tinggi etika. Jangan sampai kerjaan dia yang begitu bagus selama sembilan tahun, dirusak oleh orang-orang yang kemudian untuk kepentingan ambisinya, prestasi Jokowi ini rusak. Nah, maka saya berharap Presiden Jokowi tunjukkan, tunjukkan menjung tinggi etika berpolitik, bernegara, salah satunya, netralitas, etika. Ini akan dikenang abadi pada diri Pak Jokowi penjujung etika, pejuang etika. Baik. Kita harap itu terjadi terus di bangsa Indonesia, siapapun yang akan memimpin bangsa ini. Untuk saat ini, terima kasih pencerahan yang sudah diberikan oleh Cendekiawan Komarudin Hidayat. Terima kasih, Prof. Komarudin. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu tanda tanya besarnya, Mas Arief. Kalau kemudian etika ternyata tidak sejalan dengan hukum ya. Memang Prof. Komar bukan ahli hukum, tapi kan pertanyaan orang, ketika ada putusan MK-MK yang mengatakan ada pelanggaran etik berat, tetapi di sisi yang lain kan putusan hukum dari MK-nya tetap berlaku, kan masyarakat jadi berpikir, oh kelihatannya etika jalan ke kiri, hukumnya jalan ke kanan. Bagaimana, Mas? Kalau saya lihat ya, kita harus bisa membedakan ya, bahwa hukum itu adalah sebuah produk, dan produk itu bukan produk yang lahir dari sebuah ruang kosong. Jadi ada pengaruh politik, ada pengaruh kepentingan di sana. Tetapi kalau kita kembali lagi tentang apa itu etika, etika itu kan sebuah values ya, sebuah nilai yang hadir sebelum adanya hukum. Nilai baik benar ya? Iya, nilai baik dan benar. Kalau misalnya sekarang kita, Leo dari orang Batak, saya orang Jawa, bagi orang Jawa itu rata-rata etika itu berkait sangat erat dengan keluhuran budi, martabat, lalu juga kehormatan. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita sangat-sangat hormati. Karena banyak sekali hal yang tidak tertulis toal etika. Dan terkait dengan etika, buat orang Jawa itu adalah yang membedakan antara orang itu dari kelas mana. Dan orang yang beretika tinggi itu sangat-sangat bisa kita lihat dari etika dan etikat yang pada akhirnya dia implement dalam kehidupan keseharian. Bahkan bahasanya saja ada tingkatan. Bahasanya sangat beda. Ada kromoinggil, ada ngoko, segala macam. Nah, ini sekarang kalau kita mau melihat bahwa etika itu adalah ibu dari hukum. Kalau misalnya ibunya baik, terus anaknya tidak baik, itu kan seringkali kita melihat situasi seperti itu. Dan hukum itu kan memang hadir karena berbagai macam pengaruh. Ada kepentingan-kepentingan. Dan kita lihat di sini adalah khususnya keputusan MK dan keputusan MK-MK yang membuat tadi Leo bilang bercerai jalan gitu ya antara hukum dan etika. Itu memperlihatkan bahwa hukum itu adalah sebuah produk di mana campur tangan orang itu dan kepentingan-kepentingannya itu sangat syarat. Kalau kita lihat peristiwa yang membuat kita jadi membicarakan soal etika ini ya, Sarif. Kan kemudian rame-rame dikatakan itu hanya bentuk keakrapan antara kader katanya. Itu candaan yang biasa. Itu bukan sesuatu yang serius. Bisa kita percaya tidak? Logika saya melihatnya seperti ini. Kalau dilihat dari paslon yang ada ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kalau saya lihat dibandingkan dengan mereka gitu ya, Pak Ganjar bukan berasal dari keluarga Ningrat gitu ya. Sementara Pak Anies dari kelompok akademisi atau cendikiawan. Sementara kalau saya lihat Pak Prabowo adalah hadir, lahir dari sebuah keluarga yang sangat-sangat terpandang. Saya bisa bilang bahwa kakeknya, pamannya, dan itu merupakan sebuah ekspektasi dari kita bahwa keluarga Pak Prabowo harusnya bisa benar-benar memahami apa itu etika. Pendidikannya tinggi ya? Iya, pendidikan tinggi, keluarganya sangat terpandang. Dan ini merupakan salah satu ekspektasi di mana waktu misalnya Pak Prabowo mengekspresikan dengan bahasa yang bukan bahasa Ningrat gitu ya, itu saya merasa bahwa pasti ada sesuatu yang dia ingin ekspresikan secara negatif terhadap etik itu. Nah, apa yang pada akhirnya kita harus buktikan? Itu kita harus pulangkan kepada Pak Prabowo. Tetapi fakta bahwa dia mengekspresikan endasmu di sebuah forum yang terbuka dan itu terkait sama sebuah konsep ya. Konsep yang seharusnya bisa dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin dan calon pemimpin kita semua harusnya dia bisa lebih mengendalikan diri. Karena sejauh ini tidak salah kalau kita punya ekspektasi lebih terhadap calon pemimpin kita. Ada yang akhirnya menartikan yang dikatakan candaan itu Mas Arief, memang adalah gambaran nyata dari bagaimana bangsa ini melihat etika. Teman saya ini mengatakan, ya wajar lah Leo, karena kan kita sekarang melihat korupsi ada di mana-mana. Itu kan soal etika yang tidak pernah lagi dihormati. Kita melihat ada yang terakhir di MK itu jelas-jelas sudah dinyatakan pelanggaran etik tapi tetap saja di bela. Nah, artinya bahwa memang bangsa Indonesia ini sudah tidak lagi menghormati etika. Saya agak bingung mendengar teman saya ini, tapi itu fakta. Nah, pertanyaannya Mas Arief, di Indonesia lebih banyak yang masih menghormati etika atau yang memang lebih banyak yang sudah etika itu apa ya? Itu hanya ada di museum saja begitu. Bagaimana Mas? Ya, saya tidak mau menggeneralisir dan saya tidak mau pesimis. Pertama, saya masih yakin bahwa bangsa ini bisa mencapai titik hari ini itu karena dukungan etika. Can you imagine, bisa dibayangkan nggak kalau misalnya segala tatanan kita semua digunakan bukan dengan etika juga. Tidak mengelibatkan etika. Semua dilakukan dengan hukum. Semua ada pidananya, semua ada sanksinya. Itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Penjara penuh lagi. Penjara penuh. Apa namanya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita juga dengan amat sangat kaku akhirnya. Dan bagaimana sekarang kita harus melihat bahwa etika itu sangat penting. Etika itu harus menjadi standar moral yang integrated ya, yang menyatu dengan diri kita. Apalagi menyatu dengan para pemimpin kita. Itu menjadi salah satu hal yang harus kita tempatkan sangat tinggi. Untuk kita jadikan sebuah sandaran bahwa mereka bukan saja orang-orang yang memahami dan menaati hukum dan menghormati hukum tapi juga mereka punya standar moral dan standar etika yang tinggi. Tanpa itu semua, bagaimana mereka akan mencoba untuk, karena gini, hukum di Indonesia kan bisa dibuat atau undang-undang di Indonesia bisa dibuat oleh pemerintah dan parlemen atau gabungan antara keduanya. Kalau sekarang kita punya kepala pemerintahan atau kepala negara yang tidak memiliki konsep penghormatan yang cukup terhadap etika, apa yang terjadi? Bahaya ya, bahaya sekali. Kalau kita melihat yang terjadi belakangan ini ya, tadi berita pertama saya jadi teringat lagi. Walaupun memang kita harus menjunjung asas praduga tak bersalah, tapi ketika seorang ketua KPK nonaktif diduga melakukan sesuatu yang benar-benar melanggar etika itu ya. Bukan hanya hukum tapi etika juga. Artinya, apakah memang suara kita ini Mas Arief disini, yang menyuarakan penghormatan etika, itu sama seperti suara seorang nabi yang berteriak di padang pasir. Tidak ada yang mendengar, ini sesuatu yang mungkin jangan-jangan jadi sia-sia, karena ternyata bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya, oknum pemimpinnya, sudah tidak menghormati etika. Untuk itulah, kenapa kita berdua ada disini, kenapa kita berdua menyuarakan hal ini, meneriakan hal ini, bahwa apa jadinya kita tanpa etika. Apa jadinya bangsa ini kita tanpa etika, karena kita tidak bisa menjalani kehidupan kita hanya menyandarkan semata-mata hanya pada hukum. Kita harus perlu etika. Beragam hal tidak diatur di dalam kitab undang-undang, baik pidana maupun perdata. Tetapi ada di etika, dan masyarakat bisa bergulir, bisa pada akhirnya bisa berjalan dengan etika itu sendiri. Sehingga, kalau misalnya ada seorang pemimpin, atau ada sekelompok orang yang mengabaikan etika, dan bisa menginjak-injak etika, menaruhnya kepada tempat yang amat sangat rendah, saya pikir itu merupakan salah satu catatan buat kita semua, agar itu merupakan sebuah fenomena yang harus kita hindari. Apa caranya kita tidak pilih, atau kita tidak dukung, atau kita tidak sepakat dengan mereka, itu merupakan salah satu hal yang kita harus sama-sama lakukan. Pertanyaan besarnya itu, Mas Arief, disebut-sebut masyarakat terbesar dari Indonesia, dari rakyat Indonesia, yang juga nanti akan memilih di Februari, itu kebanyakan adalah orang-orang pragmatis katanya. Yang mereka pikirkan, yang mereka pedulikan, yang mereka menjadikan pertimbangan adalah apa yang mereka terima sekarang. Soal etika itu, itu urusan akademisi lah, urusan sekolar lah, kita tidak terlalu peduli. Nah, apa benar demikian, kita akan bahas di bagian berikut, Pemirsa Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com, atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018, atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dalam editorial media Indonesia, dan sekarang waktunya kita dulu, Mas Arief, untuk mendengarkan pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Bang Arief Suditomo. Selamat pagi, Pak Tasrik. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Baik, Bang Arief, negara kita adalah negara hukum ya. Tetapi harus perlu kita ingat bahwa di atas hukum ada yang namanya etika. Sehingga hukum dan etika itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, sebagai landasan dan dasar sesuatu undang-undang atau peraturan daerah dibuat, itu tidak boleh, tidak didasarkan pada persoalan etika. Karena ini mengatur negara, mengatur masyarakat, mengatur konstitusi. Saya memperhatikan akhir-akhir ini persoalan etika ini sudah mulai luntur. Bahkan sudah disalahgunakan. Hanya untuk kepentingan tertentu, tapi rela untuk melanggar etika dan bahkan merasuk kepada persoalan hukum. Misalnya, kita sangat miris juga. Ini ada dua ketua mahkamah konstitusi, kemudian KPK, lembaga yang kita sangat hormati dan sakral. Kedua-duanya ini melanggar etika. Lain kan harus menjadi bahan renungan bagi kita, mau dibawa kemana bangsa ini. Kedua, persoalan etika itu harus ditunjukkan atau menjadi contoh itu mulai dari presiden. Sampai ke pemimpin-pemimpin kita, tunjukkan bahwa kita bernegara ini ada etika. Contoh, misalnya ada seseorang warga negara yang baru dua hari masuk anggota partai, kemudian sekarang jadi ketua umum partai. Bahkan, iklannya pun itu oleh presiden langsung menjadi iklan di beberapa televisi menjadi iklan. Itu kan pelajaran yang melanggar etik dan ADRT partai. Dan ini sangat menusak demokrasi kita. Dan yang terakhir, saya berharap kebetulan sekarang ini Capres, Cawapres lagi sementara disorot, diperhatikan oleh publik. Tolong baik Capres maupun Cawapres, dalam bertutur kata, itu harus dijaga. Harus ada pengendalian diri supaya tidak melanggar etik. Karena ketika mengatur etik, itu simpati masyarakat akan berkurang kepada calon yang bersangkutan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Kusuman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi, silahkan Pak. Gini ya, etika itu memang penting. Setuju dengan pembicara penilpon pertama itu antara etika dan hukum tidak bisa dibisahkan. Apalagi calon seorang RI1. Kata-katanya kok seperti itu. Mungkin di satu sisi Pak Prabowo, kuyon ya, humor ya, etika gasmu itu kan kasar banget lah menurut bahasa di Magelang. Kasar ya Pak ya? Tapi di sisi lain, iya, di sisi lain kan ini hati-hati. Ini kan kampanye. Berarti sekecil apapun kelemahan seseorang calon, pasti dimanfaatkan lawan. Bapak sisi kesempatan Pak Anies yang ahli merangkai kata-kata, wah terus kesempatan nih. Yang kedua memang saya perhatikan loh, etika sekarang tuh makin hilang. Seorang Berli Bauri, etikanya dimana sudah tersangkap kok masih begitu-begitu. Anwar Usman, etikanya dimana sudah jelas-jelas melanggar. Etik kok ya masih mau menyerang. Terus banyak sekali lah etika-etika di lahir, itu kuncinya hanya satu. Karena sejak Pak Arto Lengser, pelajaran PMP Pendidikan Moral Pantasila sudah dihilangkan. Penataran P4 36 butir Pantasila dihilangkan tuh, etikanya sudah hilang. Orang Indonesia tuh yakin karena sudah mendorakai Pantasila, tidak mengenal lagi Pantasila. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah sudah mengutarakan keluh kesan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Jon Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak Jon, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leo. Selamat pagi, Pak Jon. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat sehat selalu. Selamat sehat, silahkan Pak. Ini yang dibedah oleh Peggy Truhel pagi hari ini memang yang lagi tiral ya, dalam minggu-minggu ini, kebelakangan ini. Ya. Tema, petaka, moral, etika. Jadi begini, Bang Leo, Mas Arief. Etika, kita bangsa timur ini kan di apa, oleh negara lain kan tetap tanya moralnya, etikanya. Satunya. Jadi etika, moral, setelah itu kan, moralnya kan nantikan hukum. Dengan kita ada moral, ada etika, kita agak kenyataan hukum. Kayak gitu. Tapi belakang-belakang ini di negara kita ini, ini udah agak apa? Rapuh, Bang Leo. Sudah tidak ada lagi sekatnya. Kalau bahasa kami, kita semantara itu antara pematang dengan sawah itu tidak ada lagi. Tidak jatah aja gitu. Maksudnya jadi air semua itu bagaimana itu Pak? Tidak ada pematang, tidak ada sawah, Pak Jon? Tidak ada pematang lagi. Ya, berarti tidak ada lagi sekat. Tidak ada batasnya. Jadi, keboh lah. Dengan kalimat kemarin itu yang paling saya sendiri aja. Kalau kalimat itu kalau saya yang ngapakan, Bang Leo. Yang ngapakan, itu tidak ada begitu apa. Kalau Bung Leo dengan Mas Hari mungkin ada agak ribut mungkin si Indonesia. Ya, mengandalkan masakan, Pak. Tapi kalau Jon Peto mungkin tidak begitu. Apalagi si orang calon yang mimpin kita, mengandalkan itu. Ini kan sangat berbahaya ada apa di bangsa kita ini. Yang kita, asal apa ngomong, orang timur. Contoh lah, dagangnya orang timur ini. Orang timur dari kecil, orang Indonesia ini, kalau dikasih duit, anak kecil aja, dia nerima uangnya dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri, udah mulai dapatkan orang tua. Tak boleh, ini tangan tingkap aku, tangan-tangan kanan. Jadi, dari kecil kita diapakan. Nah, masakan di ujung-ujung ya. Yang kita bilang ini, tokoh bangsa malah mempertonton dengan kita dengan tidak ada etika. Baik. Nah, itu aja. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mempertanyakan tadi Pak Amrosi ya, mengatakan katanya pendidikan moral Pancasila itu satu mata pelajaran. Mas Arief mungkin terima juga. Saya masih mendapatkan. Saya juga masih. Dan sekarang katanya sudah tidak ada, walaupun kalau saya cek ada namanya lain. Keluarga negaraan ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita bicara etika, itu kan nilai baik dan salah, benar atau tidak benar. Pantas atau tidak pantas ya. Betul. Itu kan diajarkan pertama kali di rumah. Di rumah. Oleh orang tua kita, dilanjutkan dengan kemudian di sekolah, atau di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Pertanyaannya Mas, apakah kemudian memang keluarga-keluarga kita, itu sudah mulai turun standar moralnya, yang dulu kita anggap itu salah, sekarang mulai makin permisif kita. Ah, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Dan akhirnya yang tadinya salah, 10 tahun lalu salah, pada sekarang ini jadi benar. Bagaimana Mas? Mungkin itu bisa saja terjadi ya, Leo. Bahwa saya setuju, bahwa yang namanya etika, apalagi yang lebih minor lagi, etikat gitu ya, itu diintroduce pada kehidupan seseorang, itu lewat interaksi di rumah terlebih dahulu. Bagaimana orang tuanya memperkenalkan konsep itu kepada anak-anak, itu merupakan hal yang amat penting. Fakta bahwa untuk sebagian kelas di Indonesia, itu juga merupakan satu hal yang langka, atau makin langka, itu merupakan salah satu fakta yang kita hadapi. Jadi, mereka menjawabnya dengan pendidikan. Padahal pendidikan itu bukan, atau tidak serta-merta, sama dengan etika. Awalnya harus dari rumah. Awalnya dari rumah. Misalnya sesimpel ini, saya memberikan barang kepada Leo, menggunakan tangan kiri gitu. Itu, bagi sebagian orang, itu merupakan pelanggaran etika yang sangat-sangat serius. Dan itu, siapa yang memperkenalkan konsep itu pada kita, orang rumah biasanya, orang tua kita. Nah, sesimpel hal tersebut, kita memang harus bisa memperkenalkan sebuah konsep, yang amat sangat mendasar kepada anak-anak kita, apabila rumah mereka tidak mengintroduce konsep tersebut. Kalau dulu kita punya PMP, sekarang memang harus ada upaya untuk bisa menghadirkan konsep tersebut di sekolah dengan materi-materi yang masih sangat relevan dengan tantangan zaman kita. Dan itu yang harus kita implement. Karena bukan hanya sebagai bagian dari SKS, tapi juga budi pekerti itu, harus menjadi bagian dari apa yang guru bisa berikan kepada anak-anak. Di saat anak-anak itu tidak melihat bahwa gurunya melakukan implementasi etika atau sopan santun yang baik, ini juga merupakan salah satu krisis. Dan kalau misalnya kita sekarang lihat, apakah Indonesia sudah luntur hal tersebut, saya yakin, masih banyak sekali orang yang memegang teguh etika tersebut. Karena setiap daerah, setiap kearifan lokal itu pasti memiliki turunan etikanya masing-masing. Dan itu harus menjadi salah satu bagian yang kita lestarikan. Masalahnya, Mas Arief kan disebut-sebut bahwa orang Indonesia ini kan orang yang melihat patron ya. Para pemimpin, orang tua, kakeknya itu seperti apa berlaku, itu akan ditiru. Dan ketika pemimpin, sekian pemimpin, tadi Pak Tasrik yang mengatakan, di partai ada yang dua hari masuk, kemudian langsung menjadi ketua umum. Itu kan akhirnya secara langsung mengajarkan kepada masyarakat, tidak apa-apa loh, kita tidak menghormati etika. Bagaimana Mas? Itulah yang pada akhirnya harus kita garis bawahi. Kita ini berdua berbicara tentang etika pada hari ini, dan disiarkan kepada jutaan orang, adalah untuk menyadarkan kepada kita semua, bahwa yang namanya etik itu adalah induk dari berbagai macam konsep keteraturan. Dari sebuah konsep ketatanan yang kita ingin hadirkan dalam kehidupan kita, agar tertib gitu ya. Nah, kalau misalnya nilai-nilai tersebut saja sudah mulai luntur, dan dicontohkan, itu merupakan salah satu krisis. Dan bagaimana sekarang kita menghadapi krisis tersebut, adalah kita harus lawan dengan berbagai macam upaya, untuk menyadarkan bahwa itu bukan bagian dari percontohan, kalaupun akan jadi contoh, itu adalah contoh yang buruk, bukan contoh yang baik. Dan agar kita bisa tahu bagaimana nanti mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, atau bagaimana kita mencontohkan buat anak-anak dan generasi muda ke depan kita. Baik, kita harus jidat dulu Mas Arief, dan bisa tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, ada ujaran, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, dan etika itu juga sesuatu yang diajarkan turun-temurun. Bagaimana kita memastikan bahwa rakyat yang paling banyak, itu masih tetap menghormati etika, dan benar-benar memilih untuk dipimpin oleh orang yang juga menghormati etika. Leo, saya percaya bahwa orang Indonesia, dengan berbagai macam nilai ketimuran yang kita percayai dan kita hormati, kita masih menjunjung tinggi etika sebaik-baiknya. Siapa? Kita bisa bilang seorang preman, yang kita anggap tidak kenal konsep etiket atau etika. Coba sekarang kita ganggu anak perempuannya, atau kita kasih barang pakai tangan kiri, atau kita tunjuk-tunjuk dia di depan umum. Tidak ada yang mau situasi itu terjadi. Apakah kita bicara, kita tunjuk-tunjuk muka orang di depan umum itu merupakan sebuah aksi pidana? Bukan. Itu merupakan salah satu contoh bahwa di dalam diri kita masih ada sebuah konsep yang pada akhirnya ingin kita implement baik kepada orang lain maupun orang lain kepada kita. Sehingga saya tidak akan pesimis bahwa yang namanya etika itu akan luntur. Yang namanya etika itu akan tertutup sedikit oleh kepentingan, tetapi luntur tidak. Dan ini yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari semangat kita untuk selalu menegakkan etika di hadapan atau di berbagai macam platform, di berbagai macam kesempatan. Dan ini yang pada akhirnya menjadi kesempatan kita juga kepada semua orang untuk bilang bahwa saat kita sudah mulai melakukan pelanggaran etika, pelanggaran yang lain akan ikut. Dan ini yang pada dasarnya menjadi sebuah alarm buat kita semua agar jangan main-main sama etika. Putusan MK-MK yang mengatakan ada pelanggaran etik berat, tapi putusan MK itu tetap berlaku, akhirnya kan menjadi masalah untuk bangsa ini. Kira-kira solusi kedepannya seperti apa? Kita harus jadikan itu sebagai sebuah monumen. Keputusan MK-90 yang akhirnya berlaku meskipun itu dianggap oleh keputusan MK-MK sebagai pelanggaran etik berat, itu sebuah monumen yang memperlihatkan kepada kita bahwa yang namanya etika atau pelanggaran etika berat itu tetap bisa akan memiliki dampak yang buruk karena hukum itu tidak steril. Dan hukum itu bergerak berdasarkan kepentingan bisa kepentingan politik dan lain-lain. Dan ini yang pada akhirnya MK-90 adalah monumen buat kita bahwa yang namanya konstitusi pernah diganggu oleh sebuah pelanggaran etika. Baik, kita harap kita semua sama-sama menghormati etika. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Bisa masyarakat, Anda dan saya harusnya menuntut keseriusan para calon pemimpin Republik ini dalam menjunjung tinggi hukum dan etika. Kita memang tidak naif jika ada pihak yang diuntungkan atas putusan yang melanggar etik. Namun tidak sepantas yang menjadikan produk pelanggaran etik itu sebagai hal biasa. Tidak apa-apa. Bahkan menjadikannya di bawah ketiak hukum dan tujuan politik kekuasaan. Saya Leonardo Samosri, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!